Jadi ceritanya, kamu mendapatkan amplo putih seperti ini dari Easy Shopping yang isinya mengatakan bahwa kamu memenangkan uang 1 miliar. Kira-kira ini penipuan atau bukan ya? Hai, Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat dan happy selalu ya. Kali ini kita akan kembali ke dalam segmen Detektif Bella. Jadi dalam segmen Detektif Bella, kali ini saya akan menginvestigasi apakah Easy Shopping berhadiah 1 miliar itu penipuan atau bukan? Sorry, sorry, saya kebanyakan nonton cerita investigasi, jadi sampai kayak gitu. Jadi ceritanya, saya waktu itu lagi main ke rumah teman saya. Nah, teman saya tuh, saya ingat banget waktu saya main ke rumah teman saya ini, saya memang menemukan ada amplop putih seperti ini. Tertulis nama alamat teman saya ini, saya tutupin karena atas alasan privacy. Nah, yang saya heran itu amplop ya, dari pertama kali saya datang sebelum lebaran, udah ada di mejanya dia, tapi nggak dibuka-buka. Sampai waktu itu hampir itu sudah mau idul adha. Saya melihat masih aja amplopnya terbungkus seperti ini. Dan kebetulan teman saya bilang, tuh biarlah coba deh kamu buka deh itu amplop apa? Karena menurut dia, dia tidak tertarik aja untuk melihat isi dalam amplop itu. Saya buka, terus saya lihat bahwa ini tuh pengiriman adalah Easy Shopping. Yang, kalau saya lihat dari tumpukan kertas yang ada di dalam sini, intinya itu adalah teman saya ini memenangkan hadiah senilai 1 miliar. Nah, setelah saya baca-baca ya. Di sini adalah tulisannya nominasi pemenang hadiah utama, oke. Nah, terus saya waktu itu nanya dong, gimana caranya? Pokoknya setelah saya lihat ini tuh sepertinya adalah undian untuk mendapatkan 1 miliar. 1 miliar? Wuuu, siapa yang nggak tertarik nih? Di sini ada tulisannya. Bagaimana cara memenangkan hadiah senilai 1 miliar? Terus saya bilang, oh teman saya, Easy Shopping ini dari mana? Dia bilang, nggak tahu kok, tiba-tiba aja ada kiriman ini di kotak sulatnya. Terus saya bertanya, apakah kamu pernah mendaftarkan sesuatu? Atau gimana kok sampai mereka mendapatkan nama, nomor telpon, serta alamat kamu? Terus dia bilang, nggak ingat. Saya ingat dia, dia tidak pernah mendengar soal Easy Shopping sebelumnya. Dia bilang gini, itu jangan-jangan penipuan, itu coba dilihat dulu gitu kan. Akhirnya saya bawa pulang nih berkas-berkas ini dan untuk saya pelajari. Nah, terus satu hal yang saya lihat ini di sini tuh adalah, nih kayak gini nih, tanda ini adalah poster catat. Pemikiran saya waktu itu, kayaknya kalau menggunakan poster catat sih sebenarnya sepertinya. Berarti ini adalah sesuatu perusahaan, bener-bener perusahaan beneran dan ada, bukan perusahaan fiktif gitu kan. Terus saya pulang, saya buka doang di Youtube. Untuk undian Easy Shopping berharian 1 miliar. Di situ memang ternyata beneran ada. Nah, channel Youtubenya tuh ada, Easy Shopping. Terus juga ada video-videonya, pemenang-pemenangnya, legit ada. Bahkan pemenang yang ada di sini, beneran ada. Namanya juga sama. Ini pemenang-pemenangnya tuh ada di sini gitu kan. Waktu itu di sini saya pernah lihat juga. Kamu lihat sendiri aja tadi Youtubenya Easy Shopping. Di situ ada beberapa artis-artis yang terkenal pada zamannya dulu yang menjadi ambasador dari Easy Shopping ini. Terus saya berpikir, apakah mungkin ini penipuan? Katanya gini, segera gosok tiga lapisan pelindung di bawah dan cari tahu apakah anda menemukan kata Samsung yang sama di baliknya. Jadi, kalau misalnya kita menemukan dua kali kata Samsung, berarti kamu menang 30 juta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tidak. Kalau yang kedua? Samsung! Tapi kalau kita menemukan dua ini, nanti kita dapet gratis TV ini. Ini seharga 30 juta. Wow! Oke. Saya dapet dua kata Samsung. Sorry, bukan saya, tapi Mbak Betar. Terus saya meneruskan dong mempelajari tentang Easy Shopping ini. Saya tonton deh segambang video penjelasan. Nah, terus kan dari sekian banyak video yang saya tonton, saya pikir-pikir kayak ada yang ngomongin penipuan, ada yang bukan. Setelah saya lihat-lihat lagi, saya pikir itu kan menurut pendapat orang ya. Nah, akhirnya saya berpikir, oke, di sini kan tercantum nomor telepon call center. Jadi, saya berpikir, aha, kenapa nggak saya langsung telepon aja ke call center dan saya bertanya, ini tuh teknisnya bagaimana? Hai, Miss Bella Husky di sini. Nah, saya mau menambahkan, pada saat saya menghubungi nomor telepon call center Easy Shopping ini, nomor yang tertera adalah nomor telepon kantor. Jadi, bukan nomor telepon handphone, seperti para penipu abal-abal yang ceritanya mencantumkan nomor telepon call center, tapi itu sebenarnya nomor telepon handphone. Ketika saya menelpon, terus dia langsung bertanya, ibu namanya siapa dan nomor teleponnya berapa, gitu. Jadi, kayaknya data saya udah ada di dalam situ. Dan saya menyebutkan nama sama nomor telepon temen saya itu. Setelah saya denger, itu kan saya tanya teknisnya gimana? Si mbaknya itu menyuruh merobek amplop ini. Nah, dan di sini itu ada keterangan macam-macam pasal-pasalnya, banyak banget syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, siapapun yang mendapatkan surat ini bisa mendapatkan hadiah 1 miliar, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi, kalau dari yang saya tangkap itu, Easy Shopping itu menyelenggarakan 2 undian. Yang pertama adalah undian 3 bulan yang hadiahnya 250 juta yang diselenggarakan per 3 bulan. Dan itu ada periodenya, kapan sampai kapan. Lalu yang kedua, undian tahunan yang berhadiah senilai 1 miliar. Gimana cara memenangkan undian itu? Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa aja? Misalkan gini, ibaratkan ini adalah draw box ya. Jadi, yang akan diundi adalah orang-orang yang namanya ada di dalam draw box ini. Nah, terus kalau misalnya kamu tanya, Gimana caranya untuk namamu bisa ada di dalam draw box ini? Yaitu, kamu harus memiliki poin. Maksudnya poin itu gimana? Setiap perbelanjaan senilai 1 juta, kamu mendapatkan 1 poin. Nah, untuk draw box hadiah undian 3 bulan itu, Yang bisa masuk ke sini adalah mereka yang memiliki 30 poin. Jadi, kalau misalnya kamu sudah memiliki 30 poin, Kamu sudah bisa masuk ke dalam draw box ini. Dan namamu akan ada di sini, yang bisa diundi dan bisa saja kamu lah pemenangnya. Ingat, tadi 1 poin senilai 1 juta. Jadi, kalau 30 poin berarti kamu harus berbelanja senilai 30 juta rupiah. Itu untuk yang undian 3 bulan. Lalu yang berikutnya adalah undian utama senilai 1 miliar. Untuk undian senilai 1 miliar ini, Orang-orang yang bisa masuk ke dalam draw box adalah mereka yang memiliki 100 poin. Jadi, 100 juta. Kalau misalnya kamu sudah berbelanja sebanyak 100 poin, Namamu bisa masuk ke dalam draw box ini. Dan itu pun salah satu dan ketentuannya berlaku. Jadi, ada produk-produk yang tidak termasuk untuk pembelian poin itu. Seperti obat-obatan, suplemen makanan, atau apa yang seperti itu. Jadi, kesimpulannya undian easy shopping berhadir 1 miliar ini penipuan atau bukan? Kalau dari hasil penelusuran saya, Ini tuh sebenarnya bukan penipuan. Tapi ini adalah strategi marketing. Ya, you know, yang namanya orang jualan kan ada strateginya masing-masing. Dan itu memang bahasanya ya terserah sama mereka selama tidak merugikan. Karena ini kalau misalnya nih contohnya kamu membeli barang. Ini kan ada katalog-katalognya ya. Kamu membeli barang, barangnya datang, dan barangnya ada gitu kan. Senilai, sejumlah, sampai kamu mendapatkan poin gitu. Kalau misalnya memang kamu mau mengikuti undian, Berarti harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu kan ya namanya orang. Kalau mengikuti undian kan memang harus gitu. Jadi, dulu berapa kali yang mengikuti undian ya memang, Kalau nggak mau, kita mengeluarkan uang. Namanya juga undian ya nggak sih? Namanya undian kan ya kita hanya bisa berusaha terus berharap Bahwa kita akan hoki memenangkan undian tersebut gitu. Jadi, ini intinya sih bukan penipuan. Ini adalah strategi marketing. By the way ya, pertanyaan minggu ini. Saya mau tahu apakah ada dari kamu yang pernah menerima amplop dari Easy Shopping ini? Terus, apakah kamu benar-benar mengirim balik amplopnya? Atau kamu cuekin? Atau kamu gimana? Kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kamu menerima amplop dari Easy Shopping seperti ini? Share ke saya ya pengalaman kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, itu tadi video kali ini tentang undian Easy Shopping berhadiah 1 miliar rupiah. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk ditonton. Share juga mana atau ada teman, saudara, mantan, gebetan, tetangga, atau mantan, gebetan, tetangga yang perlu menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Dan Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.